Akhirnya terungkap, Ferdi Sambu bantah para dae soal ikut tembak Brigadir J. Arman, kami membantah. Ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan. Kebanyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita non-aktifkan, kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut? Sempat takut, karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah, begitu kita ganti, saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat, itu mulai bisa terjawab. Di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke enam orang tersebut, bahkan kalau biasa hari ini mulai. Hari ini sudah mulai, hari ini mulai kepada kompol CP, akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan sidang kode etik. Kemudian besok, kemudian minggu sampai dengan tiga hari ke depan, jadi semuanya akan dilakukan sidang kode etik. Sedang dilakukan pemberkasannya, termasuk yang lain juga yang dilakukan, perlengkapan pemberkasan terhadap sidang kode etik dari masing-masing yang sudah terduga pelanggar kode etik. Akhirnya terungkap, Ferdi Sambu bantah keterangan beradae soal keteribatan mantan Gadif Propampol itu ikut tembak Brigadijin. Hal ini dikatakan oleh pengacara Ferdi Sambu, Arman Hanis. Arman Hanis mengungkapkan klernya yakni Ferdi Sambu, dan tersengah lain membantah soal ikut menembak Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigadir J tewar diduga ditembak oleh sesama anggota polisi, Baradae di rumah dinas Irjen Ferdi Sambu pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Irjen Ferdi Sambu membantah keterangan Barada Richard Eliezer alias Baradae yang menyebut jika dirinya menembak Brigadir Novriyansa Yosua Utabarat alias Brigadir J. Dian kami dan tersangka yang lain membantah hal tersebut, kata Arman Hanis dihubungi Sabtu 10 September 2022. Arman menyebut keterangan Baradae itu nantinya akan dibuktikan sesuai fakta dalam persidangan nanti. Ferdi Sambu membantah keterangan Barada Richard Eliezer alias Baradae yang menyebut jika dirinya menembak Brigadir Novriyansa Yosua Utabarat alias Brigadir J. Kesaksian Baradae soal Ferdi Sambu ikut tembak Brigadir J. Sebelumnya tersangka pembunuhan Brigadir Novriyansa Yosua Utabarat alias Brigadir J. Barada Richard Eliezer alias Baradae menyebut Ferdi Sambu juga ikut menembak rekannya itu saat di rumah dinas kompleks Polri, Durantiga, Jakarta Selatan. Hal ini sekaligus merubah keterangan awal soal skenario Ferdi Sambu. Baradae sendiri saat ini sudah mencabut keterangan awal dan merubah keterangan dengan sejujur-jujurnya. Puasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut awalnya kliennya diperiksa menggunakan alat lead detector alias pendeteksi kebohongan. Klien sayang sudah jujur fokusnya bagaimana sekarang pemberkasannya cepat. Dalam pemeriksaan lead detector, Baradae diperiksa soal posisi Baradae mulai dari Magelang, Jawa Tengah hingga di lokasi penembakan Brigadir J. Dalam pemeriksaan itu kata Roni, ada hal krusial yang diungkapkan oleh kliennya. Hal itu adalah soal Ferdi Sambu yang juga menembak Brigadir J. Dan saya menjawab saya pertama dan Ferdi Sambu yang menembak terakhir ucapnya. Untuk itu, Roni melanjutkan kliennya mencabut keterangan awal dan dilakukan pemeriksaan ulang sebagai tersangka pada Kamis 8 September 2022. Masih ada keterangan yang masih pakai skenario awal Ferdi Sambu, makanya kita cabut. Brigadir J. Tawasakibat luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambu, Kompleks Polriduren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Ferdi Sambu merupakan dalang yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Kejadian penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh BKRR dan Batma'ruf. Putri juga dinyatakan terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Para tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 350 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 Junto, dan pasal 56 KUHP. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!